Baik, selamat pagi pemirsa Lingkar Studifers Universitas Juanda bersama saya Mareska melaporkan langsung dari stasiun Bogor. Tinggal menghitung hari, masyarakat muslim khususnya di Indonesia akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, di mana pemerintah melarang mudik bagi masyarakat karena tingginya angka penularan COVID-19. Namun di tahun 2022 ini, pemerintah resmi mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik pergi ke kampung halamannya seperti itu. Salah satu transportasi yang dapat dipilih adalah transportasi kereta api. Seperti di stasiun Bogor, terpantau sejak pagi tadi tidak ada keramaian yang signifikan. Suasana di kawasan stasiun Bogor seperti hari biasanya. Menurut data yang saya dapat, sampai pukul 10.30 pagi hari ini, di stasiun Bogor telah mencapai 1.399 orang penumpang dari total maksimum 20.000 orang.